Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas optika geometri part yang ke sembilan yaitu tentang dispersi cahaya pada prisma Simak terus video ini sampai akhir Yang pertama kita membahas pengurean atau dispersi cahaya pada prisma Jadi kalau misalkan disini ada sebuah prisma segitiga yang terbuat dari kaca lalu pada sisi sebelah kirinya saya sorotkan cahaya putih bisa cahaya lampu atau cahaya matahari maka cahaya putih ini akan dibiaskan oleh prisma tetapi gak hanya dibiaskan, ternyata cahaya putih ini diurekan diurekan menjadi cahaya yang berwarna-warni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, mejiku, hibiniu seperti warna pelangi Kok bisa terjadi seperti ini? Gini, nah sebelumnya saya akan sedikit menerangkan bahwa menurut komponennya cahaya bisa dibedakan menjadi dua yaitu cahaya polikromatik dan cahaya monokromatik Cahaya polikromatik adalah cahaya yang terdiri atas banyak warna dan panjang gelombang sedangkan cahaya monokromatik adalah cahaya yang hanya terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang jadi contoh dari cahaya polikromatik itu ya cahaya putih ini karena terdiri atas banyak warna banyak panjang gelombang ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu yang seperti berpadu, berharmoni menjadi satu menjadi cahaya putih yaitu cahaya polikromatik sedangkan contoh cahaya monokromatik ya ini masing-masing warna ini karena kan cahaya yang hanya terdiri atas satu warna dan satu panjang gelombang ya cahaya merah cahaya jingga, cahaya kuning, dan seterusnya jadi bisa kita katakan cahaya monokromatik itu merupakan komponen dari cahaya polikromatik cahaya polikromatik itu bisa diurekan menjadi komponen-komponennya bisa diurekan menjadi beberapa atau banyak cahaya monokromatik oke salah satu cara mengurekan cahaya polikromatik menjadi komponen-komponennya menjadi cahaya monokromatik adalah dengan membiaskannya pada prisma ada cara lain yang sebenarnya yang alami ya kalau kalian lihat pelangi pelangi itu terjadi karena cahaya matahari cahaya putih yang polikromatik itu dibiaskan atau diurekan oleh tetes-tetes air hujan makanya pelangi itu biasanya terjadinya setelah hujan karena cahaya matahari dibiaskan oleh air hujan menjadi pelangi menjadi komponen-komponen yang berwarna-warni nah disini kita akan membahasnya pengurean atau dispersi cahaya pada prisma disini kita akan mengukur atau menghitung bagaimana atau sejauh mana cahaya putih ini terure atau terdispersi pada prisma oke nah pengurean atau dispersi cahaya pada prisma terjadi karena sudut deviasi setiap warna itu berbeda-beda kalian sudah belajar di part sebelumnya sudut deviasi itu merupakan sudut yang terjadi antara sudut datang yang masuk pada prisma dengan sudut bias yang keluar dari prisma gitu kan ya nah disini sudut deviasinya setiap warna ini berbeda-beda sudut deviasinya merah sudut deviasinya jingga sudut deviasinya kuning dan seterusnya sampai sudut deviasinya ungu ini nilainya semuanya berbeda-beda oke nah disini bisa kita lihat cahaya warna merah ini sudut deviasinya paling kecil karena beloknya kan paling kecil nih semuanya memang belok ke kanan gini ya tapi merah ini beloknya paling sedikit sudutnya dan warna ungu ini dibelokkan paling jauh ya jadi bisa kita katakan sudut deviasi merah itu yang terkecil dan sudut deviasi ungu itu yang terbesar oke masih ingat kalian bagaimana cara mengukur sudut deviasi? gini jadi cahaya putih yang masuk pada prisma ini atau sinar datang ini saya perpanjang seperti ini kemudian kalau misalkan kita mau mengukur sudut deviasi merah maka sinar bias yang warna merah ini diperpanjang sampai berpotongan dengan perpanjangan dari sinar datang seperti ini nah maka sudut yang terjadi ini disebut sudut deviasi dalam hal ini sudut deviasi merah atau delta M ini kan delta ya delta kecil ya nah terus yang ungu gimana? sama jadi sinar bias yang warna ungu ini diperpanjang sampai memotong perpanjangan dari sinar datang menjadi seperti ini oke nah jadi disini ini sudut ini adalah sudut deviasi ungu oke nah mungkin kalian bertanya kenapa kok sudut deviasi ungu yang paling besar dan sudut deviasi merah ini yang paling kecil? gini logikanya yang pertama kita mulai dari panjang gelombang panjang gelombang sinar merah itu lebih besar dari panjang gelombang sinar ungu disini saya cuma bandingkan merah sama ungu ya untuk yang tengah-tengahnya ya tinggal kalian urutkan sendiri berarti lambda merah lebih besar dari lambda jingga lebih besar dari lambda kuning lebih besar dari lambda hijau dan seterusnya sampai yang paling kecil itu lambdanya ungu oke jadi saya singkat aja lambda merah lebih besar dari lambda ungu oke nah lalu karena lambda M lebih besar dari lambda U maka indeks bias itu kan berbanding terbalik dengan lambda masih ingat kalian? di rumusnya indeks bias salah satunya kan seperti ini N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2 gini kan salah satu rumus indeks bias berarti bisa kita simpulkan kalau misalkan indeks bias dan lambda itu berbanding terbalik jadi kalau misalkan lambdanya besar indeks biasnya kecil lambdanya kecil indeks biasnya besar jadi kalau misalkan lambda M lebih besar dari lambda U maka NM lebih kecil dari NU nah lalu karena indeks bias cahaya merah ini paling kecil dan cahaya ungu ini paling besar maka bisa kita simpulkan sudut deviasi warna merah itu yang paling kecil dan sudut deviasi ungu itu yang paling besar jadi deviasi merah lebih kecil dari deviasi ungu karena ingat rumusnya sudut deviasi atau waktu itu deviasi minimum ya deviasi minimum itu sama dengan NP per NM min 1 kali beta NP ini kan indeks bias prisma waktu itu ya disini diganti dengan indeks bias warna atau NW gitu NM ini indeks bias medium biasanya kalau misalkan prisma gini di udara ya jadi ini NU atau sama dengan 1 artinya kalau kalian lihat dengan nilai NU dan beta yang sama maka semakin besar indeks bias semakin besar juga sudut deviasinya atau sudut deviasi itu berbanding lurus dengan indeks bias oke nah lalu seperti ini kita mau mengukur sudut dispersi yaitu sudut seberapa jauh sinar ini terure menjadi sinar Mejiku Hibinyu sudut dispersi itu sudut yang ini kalau kalian lihat ya kan jadi ini nah ini lambang dari sudut dispersi itu ini seperti fase ya kalau kalian pernah belajar waktu di gelombang jadi lambang dari sudut dispersi itu sama kayak fase oke nah terus apa hubungan sudut dispersi dengan sudut deviasi merah dan ungu ini gini perhatikan segitiga kecil ini nah ini misalkan saya kasih nama ya saya kasih nama segitiga ABC ini A lalu ini B lalu yang bawah ini C oke kita hitung besarnya sudut masing-masing yang pertama adalah sudut ABC nah sudut ABC kan ini berarti kan ini bertolak belakang dengan ini artinya sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut deviasi warna merah gini ya kan sudut yang kedua yaitu sudut BCA BCA itu kan ini BCA nah kalau kalian lihat disini ini kan kalau BC terus ke kanan itu kan deviasi ungu sedangkan ini kan garis lurus berarti sudut BCA ini merupakan pelurus bagi sudut deviasi warna ungu atau kalau pelurus itu berarti kan 180 derajat min deviasi ungu paham ya sedangkan sudut satunya yaitu sudut BAC yang ini ya BAC ini adalah sudut dispersi nah seperti ini jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat jadi kita jumlakan semua sudut ABC plus sudut BCA plus sudut BAC ini semuanya kita total sama dengan 180 derajat oke sudut ABC itu deviasi merah ditambah sudut BCA itu 180 derajat min deviasi ungu ditambah sudut BAC itu sudut dispersi sama dengan 180 derajat disini di ruas kiri dan ruas kanan ada 180 derajat kita coret oke jadi sudut dispersi sama dengan min deviasi ungu pindah ke kanan berarti sudut deviasi ungu deviasi merah pindah ke kanan berarti min deviasi merah berarti kita dapatkan rumus yaitu sudut dispersi sama dengan sudut deviasi warna ungu dikurangi sudut deviasi warna merah oke nah dari penyebaran yang tadi kita simpulkan rumusnya ya jadi disini tadi kan deviasi warna sama dengan N warna min 1 kali beta masih ingat tadi yang seharusnya N prisma per N medium min 1 di kali beta terus N prisma ini kan digantikan dengan N warna lalu N medium ini kan digantikan dengan N udara atau sama dengan 1 ya berarti kan N warna per N udara atau N warna per 1 min 1 kali beta N warna min 1 kali beta ini adalah sudut deviasi dari warna jadi kalau misalkan sudut deviasi warna merah ya sama dengan N nya merah dikurangi 1 di kali beta kalau sudut deviasi warna ungu ya N nya ungu dikurangi 1 di kali beta gitu ya nah terus di slide sebelumnya tadi kita juga sudah buktikan bahwa besarnya sudut dispersi sama dengan sudut deviasi warna ungu dikurangi sudut deviasi warna merah nah lalu rumus ini kita jabarkan sudut deviasi warna ungu itu kan sama dengan N nya ungu dikurangi 1 di kali beta gini kan ya kalau sudut deviasi warna merah itu berarti kan N nya merah dikurangi 1 di kali beta kalau kita kurangi berarti sudut dispersi kan sama dengan deviasi ungu min deviasi merah berarti kan kita kurangi nih N ungu min 1 kali beta min N merah min 1 kali beta betanya kita masukkan berarti N ungu beta min beta min N merah beta ini min beta min kena min plus ya berarti plus beta min beta plus beta dicoret lalu betanya kita keluarkan kembali menjadi sudut dispersi sama dengan N ungu min N merah kurung tutup beta jadi kita buktikan rumus sudut dispersi sama dengan N ungu min N merah kali beta untuk keterangannya deviasi W itu sudut deviasi warna warna ini bisa kalian ganti dengan meji kui binio itu N W ya indeks bias warna tersebut beta sudut pembias prisma masih ingat sudut pembias prisma beta itu yang ini ya nah ini sudut pembias prisma lalu deviasi U ya sudut deviasi warna ungu deviasi M sudut deviasi warna merah N U indeks bias warna ungu dan N M indeks bias warna merah oke kita langsung ke contoh soal seberkas sinar datang pada prisma dengan sudut pembias 70 derajat jika indeks bias sinar merah 8 per 5 dan indeks bias sinar ungu 24 per 7 tentukan besarnya sudut dispersi oke kita data dulu yang diketahui disitu ada sudut pembias berarti beta ya betanya 70 derajat lalu indeks bias sinar merah berarti N M sama dengan 8 per 5 indeks bias sinar ungu berarti N U sama dengan 24 per 7 kita disuruh mencari besarnya sudut dispersi atau yang lambangnya kayak fase ini rumusnya sama dengan N ungu dikurangi N merah dikali beta N ungu itu 24 per 7 dikurangi N merah itu 8 per 5 dikali beta beta 70 derajat oke yang di dalam kurung kita samakan penyebutnya ya menjadi per 35 7 dikali 5 berarti 24 kali 5 120 min 5 kali 7 35 berarti 8 kali 7 56 kali 70 derajat 35 dan 70 derajat bisa dicoret 2 derajat berarti sama dengan 120 dikurangi 56 itu 64 dikali 2 derajat oke berarti sudut dispersinya 64 kali 2 itu 128 derajat oke jadi kita dapatkan besarnya sudut dispersi adalah 128 derajat oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya